Hai April 30 sudah riset ini 30 hal yang ada mulai dari UI baru perubahan pelajar perubahan daya memperbaikan tidur 165 blok dan tentunya wait a minute ini karena belum susah dibikin cewek ya sebelumnya setelahnya dan crawling sekarang sudah jadi bagian dari gamenya animasinya juga sangat dipercepat dan bug-bug rowing lainnya sekarang sudah di-fix sama ada juga bug dimana wabuk kalau akan dari atas air tapi kan tetap gabis sambil lapas pakai salin sekarang sudah di-fix lagi sekarang jadinya opsi yang bisa dinyalain atau dimatiin plus suara notifikasinya jadi lebih satisfying dimulakan sekarang bisa crafting cepat lagi lebih depannya empat item per detik dan juga bisa mempercari dengan cepat tempat-tempat juga sudah di-improve kalau kalian lagi di-crabble di-survival kayak pas kalian di-GR sekarang yang bakal muncul like grey bed green candle tapi nggak bakal muncul tuh nilai blue foot kali ya geret dengan maka kata nah wabuk ada item yang rasa punya permukaan unlock kayak bucket misalnya emang masih nggak bakal muncul disini tapi sekarang kalian bisa tetap cari buat tanggung cara craftnya kalau masih lagi sepi juga sekarang di-improve up dan ada game baru-baru juga dulu lebih redcrafting defaultnya sih off tapi kan bisa on-in kayak gini dan ini bikin kalian nggak bisa crafting item yang belum beli unlock dan sepinya harus unlock dulu baru bakal bisa ngomongin soal game bro ada game baru-baru juga player saving percentage kan tau kan buat skip malam semua player harus suruh semua well banyak orang yang nggak suka dan ujung-ujungnya pakai iron yang bikin kita bisa skip malam walaupun cuma satu orang turun tapi sekarang kalian nggak perlu pakai dan lagi biar aku jelaskan player saving percentage ini fungsinya berapa banyak orang yang harus suruh basket malam dan ini pakai persentase defaultnya 100 yang ada 10% karena emang aslinya semua orang mesti turuh tapi kan bisa ubah misalnya 50 kayak gini itu ada 50% yang artinya setengahnya kalau ada 12 orang berarti cukup 6 orang aja yang mesti turuh kalau 10 berarti 10% misalnya ada 50 orang berarti cukup 5 orang aja yang turuh ya harus kalian ngerti lah ya di bagian SD sumpah nah kalau kalian masukin nol itu mau beberapa juta pun player yang lagi main cukup 1 orang aja yang turuh buat skip malam saya nggak perlu lagi tuh pakai iron segala macam terus kalau 101 itu walaupun seru sofa pada turun semua kita tetap nggak bisa skip malam ya sih kalau yang set kayak gini fun fact soalnya mau apa yang bisa tidur adalah villager dan btw banyak kedua sama villager di sini dua eksperimen dah hilang tapi terbaik eksperimen baru dan ini tentang berubah modern trader yang tegangannya udah nggak pas lagi dan juga villager laberian yang diperselit bukunya semuanya kamu bisa dapat buku mending dan main gampang kalau ada juga buku yang kita nggak suka tinggal hancurin workstationnya dan taruh lagi dan bukunya bakal diganti lakuinya terus sampai dapat buku yang bagus terus dilock dan diperbudak demi harta dan kekayaan nah itu dulu sekarang dari ubah karena mau jangan pikir ini terlalu OP emang sih kan masih bisa hancurin taruh gitu-gitu lagi tapi bedanya sekarang tiap varian biome play itu cuma bakal ada kemungkinan jual buku misal yang plans kalau akan hancurin taruh gitu-gitu dia cuma bakal jual antara punch semain sama banner waterpots itu doang nggak ada yang lain kalau kayak macam-macam lain ada dari biome lain kayak Snow misalnya ini antara community looting sama forcewalker oh ya jangan subscribe karena subscribe penuh pemikiran nah kalau akan terlihat terus sampai levelnya master kan bakal mau buku spesial udah sama tiapannya beda-beda kalau place buku spesial praktisnya tiga desa efekensi tiga dan lain sebagainya dan ini dia listnya oh ya ada juga beberapa encommen yang udah nggak bisa lagi dapat dari villager harus ada cara lain kalau dari sini mainnya dapat dari villager swamp so oh iya kan nggak ada yang namanya swamp village terus gimana cara dapat mending seorang pemain harus membangun desa-desa ini untuk menghasil perdagangan mereka atau dalam kata lain lebih ribet ya kakar saya sih ini mending yang dulu perubahan ini nggak semua buat villager tapi yang dikentender juga ya nggak cool lah ya kita semua pada bunuh di bapak demi sebuah tali karena dagangannya sampah sekarang dari ubat jadi lebih bagus pertama-tama sekarang kak bisa juga barangkalan ke bapak ini dan ini dia item-itemnya lumayan kan kalau punya bajakan tangga atau mau dipakai buat apa tinggal dijual aja dia juga sekarang bakal jual semua jenis kayu log di overworld arp kacan di enchant random kayak per denger dan infusibility potion cuma lima emerald dimana lagi coba kami bisa beli potion dan by the way ini yang 8 menit so ini dia listnya dagangannya yang lama juga sekarang ada beberapa yang dimurahin baguslah semua perubahan dengan vendor tadi adalah dibalik tombol experimental tapi ada beberapa yang udah langsung di dalam game semua orang tahu kalau jenis villager kamu bisa sembuhin dan nanti bakal dapat diskon nah banyak orang yang sengaja infeksi terus sembuhin lagi masalahnya kau akan lakuin lagi diskon kalian bisa lebih banyak jadi kalian bisa lakuin terus sampai diskonnya nggak ngotak ini merah gimana untungnya coba dan ternyata itu adalah bug sekarang akan coba dapat diskon sekali kalau kamu sembuhin gitu-gitu lagi nggak bakal ngaruh wanita adalah sekarang bakal jualan mencari sapling btw sebutlah perubahan dapat pilih yang penting sekarang aja ya sospecie setelah sekarang gak bakal ada lagi di menu kreatif why spice potion gak bakal dilempar ke belakang pastat ke atas sebelumnya kalau kamu berpujil pas pelajar dengan sesuatu ada bentuk bakal ngedrop sekarang sayangnya udah enggak kuda, dungki, dan meal sekarang bisa digiging pakai tempat ini sedangkan lama bisa digiging pakai hebat akhirnya gak ribut lagi minah ini empat hewan gue sekarang panggil lempar potion healing ke para elager kalau misalnya mereka sekarang pas lagi ray warna sekalas sensor kaya bisa ngedetensi keterentangan yang jatuh harus lebih hati-hati nih kemudian teropo sekarang bakal muncul di bumi cary dan juga partikel cary bisa muncul bahkan dari jauh kalah yang memperangkat kalian bagus demo oaskan juga lebih sering titulasi diri sebutkan serasa ragam kualitas binis tempat sampai minis 4, blop 8, frekuensi 2, 50-an kemungkinan hilang kalau kena udara iya kalau gak ngerti lah jalan dikuarin sama temen ini banyak banget coy nah sekarang kan juga bisa bom mildor, sand, gravel, dan clay di bawah air kalau misalnya blok ada kira-kira 165 blok yang diubah kecepatan maininya sama ketahanan dengan ledakan kalau kalian tau kecepatan maininya java sama bedrock itu banyak yang beda makanya disini mereka ubah, biar konsisten aja dan akan menisul ke box yang lebih cepat pake tangan kosong ini dia bisa bisa ada di bagian paling bawah changelog, link deskripsi berapa kalau disertinya bukan detik ya, jujur saya juga ngerti disitu yang dipakai sama mereka apa ada beberapa blok yang belum diubah, ke fcd yang contohnya blok-blok ini belum diubah karena antara ada masalah teknis atau memang mereka masih bingung mau terapi dengan java dan bedrock kecepatan mainin sama ketahanan dengan ledakan bruh oh, tapi sekarang kita bisa pakai menu pause dengan mudah di tampilan mati yang baru nice, nomor-nomor ini juga udah diubah ikonnya dari awal ikon pause jadi 3 garis karena emang gak bisa nge-pause ikon game minecraft juga sekarang udah diubah jadi lebih karunis gitu sekarang ada lebih banyak ketahan yang bisa diselesaikan sama skok sensor kayak naik drive ender, ngasih nametek, naik kendaraan, ngamilikan, dan lain sebagainya sama sekarang ada lebih banyak suara di minecraft kayak suara jangan di unfill hoglin jadi zoglin dan lain sebagainya termasuk suara keluar dari air terhalisnya sekali ya liat saluran lengkap di deskripsi kalau kalian buat apa-apa yang ditampakkan di update 120, tenang video ini jika kalian suka, biarkan suara berlain dengan prinsip baru minecraft selamat datang kembali dari sebuah jepang harus buru-buru slam lagi kah berdapat tali atau ada cara lain terima kasih terima kasih